Intro Halo Bero Walkers Selamat datang di Kupas Kita ulas film asik seru Di video kali ini saya akan mengupas Alur cerita film Antropoid tahun 2016 Diangkat dari kisah nyata Film ini mengisahkan dua tentara Cekoslovakia Bernama Josef dan Jan Kubis Yang diberikan misi untuk membunuh salah satu jenderal SS Nasi Jerman Bernama Reinhard Heydrich Yang merupakan dalang dibalik pembantaian Yahudi Sekaligus orang terpenting ketiga di Nasi Jerman Setelah Hitler dan Himmler Dimana misi pembunuhan tersebut dikenal dengan operasi antropoid Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya Intro September 1938 Hitler bersama petinggi dari Perancis, Italia dan Britannia Raya Mengadakan konferensi di Muniz Jerman Dalam konferensi tersebut Hitler meminta para negara tetangga untuk menyerahkan Cekoslovakia kepada Jerman Dan apabila tidak menuruti permintaan tersebut Maka Hitler mengancam untuk berperang Menghadapi Jerman tanpa sekutu Akhirnya Cekoslovakia menyerah Dan Jerman pun berhasil menduluki negara tersebut tanpa berperang Selang satu tahun kemudian Hitler memperluas wilayahnya dengan menyerbu Polandia Dan di saat itu juga perang dunia kembali pecah Rakyat Cekoslovakia yang tidak ingin terus-terusan dijajah Mulai melakukan perlawanan terhadap Jerman Dan karena hal tersebut Hitler mengutus Reinhard Heydrich Salah satu jenderal Nazi yang terkenal begitu bengis Dan berhati besi Untuk menghancurkan semua perlawanan rakyat Cekoslovakia terhadap resim Nazi Adegan berpindah Dimana terlihat Joseph dan Jankubis Yang baru saja melakukan pendaratan dengan parasutnya Mereka berdua kemudian bergegas untuk beristirahat terlebih dahulu Di suatu tempat Sembari mengobati kaki Joseph yang terluka Esok harinya mereka berdua bertemu dengan seorang pria Yang merupakan warga sekitar Pria tersebut kemudian mengajak Joseph dan Jankubis untuk menuju rumahnya Sesampainya di sana Joseph yang sudah sangat terlatih Melihat gelagat yang mencurigakan dari pria tersebut Seketika ia pun langsung menodongan pistol ke arah pria tersebut Pria tersebut akhirnya tewas Namun anaknya berhasil kabur dari kejaran Jankubis Setelah kejadian tersebut Joseph dan Jankubis pergi menuju Praha Di sana mereka mencari keberadaan Aldrich Novak Yang merupakan pimpinan gerakan perlawanan terhadap nasi Jerman Namun hasilnya nihil Mereka kemudian bertemu dengan seorang dokter hewan Dan luka di kaki Joseph akhirnya bisa diobati untuk sementara waktu Sang dokter ternyata tahu Bahwa Joseph dan Jankubis adalah agen khusus yang ditugaskan kembali ke Cekosralakia Luka di kaki Joseph pun selesai diobati Dan sang dokter langsung memilih untuk pulang ke rumah Dan mempersilahkan Joseph beserta Jankubis untuk menginap di tempat kerjanya tersebut Esok harinya sang dokter kembali ke tempat kerjanya Dan kali ini ia membawa seseorang yang mengetahui keberadaan Aldrich Novak Joseph dan Jankubis kemudian diajak menuju suatu tempat Oleh teman sang dokter Karena diketahui teman sang dokter adalah salah satu anggota organisasi Cindra Yaitu organisasi perlawanan rakyat Cekosralakia terhadap nasi Jerman Sesampainya di sana mereka diintrogasi dengan begitu detail Oleh pimpinan organisasi Cindra Setelah tahu bahwa Joseph dan Jankubis bukanlah penyusuf Pimpinan organisasi Cindra bernama Vanek dan Paman Hatskei Memberitahu bahwa Aldrich Novak sudah pergi beberapa bulan lalu Dan mereka tidak bisa mengabari pemerintah Cekosralakia yang ada di London Karena mereka kehilangan kontak Akibat rusaknya alat komunikasi mereka Joseph dan Jankubis kemudian memberitahu tujuan mereka Yaitu untuk menjalankan operasi antropoid Operasi pembunuhan terhadap Jendral SS Nasi Jerman Yaitu Reinhard Heydrich Vanek yang kaget dengan misi tersebut seketika kesal Karena ia tahu bahwa misi tersebut sangat berbahaya Setelah terjadi sedikit keributan Paman Hatskei akhirnya setuju untuk membantu menjalankan operasi tersebut Meskipun ia tahu bahwa resikonya sangatlah besar dan fatal Joseph dan Jan kemudian diantar menuju rumah salah satu kenalan Paman Hatskei Dan mereka berdua untuk sementara waktu akan tinggal di rumah tersebut Hari demi hari pun berlalu Dan mereka berdua terus menyiapkan segala sesuatu untuk operasi antropoid Beberapa pertemuan rahasia pun sering dilakukan Mereka berkumpul untuk membahas detail apa-apa saja Yang harus dilakukan agar operasi tersebut sukses dilaksanakan Kepala Esok harinya Joseph dan Jan mulai melakukan pengintaian di sekitar markas Nazi Jerman Yang ditempati oleh General Reinhard Heydrich Mereka benar-benar memperhatikan dengan begitu detail setiap bagian dari markas Nazi Jerman tersebut Di hari berikutnya Joseph kembali mengamati detail lokasi yang akan mereka gunakan untuk menjalankan operasi tersebut Tidak hanya Joseph Semua anggota perlawanan yang terlibat pun terlihat mulai melakukan pengintaian Setelah semua informasi mengenai markas Nazi Jerman terkumpul Mereka semua kembali mengadakan pertemuan Dalam pertemuan tersebut mereka membahas strategi yang akan digunakan untuk operasi antropoid Ketegangan sempat terjadi saat itu Karena Vanek agak sedikit ragu dengan operasi tersebut Ia meminta salah satu anggotanya Untuk mengonfirmasi ulang ke pemerintah Jokosovakia Yang ada di London Mengenai operasi tersebut Dan Joseph yang tidak punya pilihan pun harus menuruti Vanek Singkatnya persiapan pun terus dilakukan oleh Joseph dan Jan Sembari menunggu konfirmasi ia dan Jan terus mematangkan persiapan Hingga akhirnya setelah menunggu beberapa hari Mereka pun mendapat jawaban dari pemerintah Jokosovakia Dan isi surat tersebut mengatakan bahwa operasi antropoid harus dibatalkan Karena resekonya sangat fatal Seketika Joseph terlihat begitu kesal Ia pun membakar surat tersebut Tidak lama kemudian Paman Hachkai datang bersama Vanek Paman Hachkai memberitahu Joseph dan Jan Bahwa Reinhardt Heidrich akan kembali ke Berlin esok lusa Dan itu berarti mau tidak mau mereka harus cepatnya Untuk menjalankan operasi tersebut Sebelum Heidrich kembali ke Berlin Joseph yang mendengar itu mengusulkan untuk esok hari mereka menjalankan operasi tersebut Namun Vanek tidak setuju Dan lagi-lagi keributan pun terjadi Joseph yang tidak mau operasi tersebut dibatalkan Terbaksa berbohong kepada Paman Hachkai dan Vanek Dengan mengatakan bahwa dirinya telah mendapat pesan terenkripsi Yang isinya adalah operasi antropoid harus terus dilanjutkan Karena itu sangat penting Padahal faktanya tidak seperti itu Paman Hachkai yang sempat bingung Akhirnya memutuskan untuk setuju dengan usulan Joseph Yaitu mereka akan menjalankan operasi antropoid esok hari Singkat cerita pagi pun tiba Dan Joseph berserta Jan mulai berangkat menuju lokasi Untuk menjalankan operasi antropoid Setelah semua anggota sudah berkumpul Mereka pun langsung ke posisinya masing-masing Sesuai dengan strategi yang sudah mereka buat Selamat menikmati Patrick pun datang menuju markasnya Dan Joseph langsung mengadangnya dengan senjata Terima kasih telah menonton! Dalam baku tembak tersebut Hendrik terluka di bagian dadanya Sementara Joseph beserta Jan dan yang lainnya Berhasil kabur dari kejaran pengawal Hendrik Operasi tersebut pun gagal Dan kini pihak Jerman langsung mengambil tindakan Dengan mengerahkan banyak tentaranya Untuk mencari orang yang melakukan penyerangan tersebut Keadaan Joseph dan Jan pun sangat terdesak Mereka sudah tidak bisa kemana-mana Karena sudah pasti pihak Nasi Jerman Akan terus mencari pelaku penyerangan tersebut Mereka pun terpaksa bersembunyi Di salah satu gereja Dan di sana mereka bertemu dengan agen lainnya Yang sudah ada di tempat tersebut terlebih dahulu Saat tengah berkumpul Sang pendeta memberi tahu Bahwa Hendrik yang sempat dirawat di rumah sakit Akhirnya meninggal dunia Dan bisa disimpulkan operasi mereka Sebenarnya tidak 100% gagal Karena kematian Hendrik tersebut Pihak Nasi Jerman langsung melakukan pencarian besar-besaran Tidak hanya itu Para tentara Jerman juga tidak segan Untuk menghabisi para warga Cekosvakia Yang ketahuan ikut membantu Dalam insiden penyerangan tersebut Sampai-sampai rumah salah satu teman paman Hatskay Yang sempat digunakan Joseph dan Jan untuk menginap Tidak lupu dari pemeriksaan Ibu pemilik rumah tersebut Sebut saja Margaret Yang memang tahu banyak mengenai informasi operasi antropoid Memilih untuk memakan kapsul cyanida Yang sudah diberikan oleh Joseph dan Jan Ia pun tewas Namun anaknya yang juga terlibat dalam operasi tersebut Terus disiksa dengan begitu kecang Oleh para anggota Gestapo Nasi Jerman Sementara itu di dalam gereja Joseph dan yang lainnya secara bergantian terus berjaga Untuk mengantisipasi kedatangan para anggota Gestapo Maupun tentara Jerman Disana mereka hanya bisa menunggu bantuan dari paman Hatskay Yang menurut informasi akan mencoba untuk meluarkan mereka Dari gereja tersebut Dan kemudian membawa mereka kabur menuju tempat yang aman Paman Hatskay dan yang lainnya pun terlihat tengah melakukan persiapan Untuk meluarkan Joseph dan yang lainnya Mereka berencana untuk menggunakan peti mati Untuk membawa Joseph dan yang lainnya Tujuannya agar tidak ketahuan pihak Nasi Jerman Adegan berpindah menuju anak Margaret Sebut saja Daniel Yang terlihat terus menerus disiksa dengan kejam Dan karena sudah tidak kuat menahan kejamnya siksaan tersebut Daniel pun akhirnya buka suara Mengenai keberadaan Joseph dan Jan Setelah mengatui keberadaan Joseph dan yang lainnya Para anggota Gestapo dan tentara Jerman langsung menuju gereja tempat persembunyian Joseph dan yang lainnya Mereka juga ditemani salah satu teman Joseph yang berkhianat Di sisi lain Setelah semua peralatan siap Paman Hatskai, Vanek, dan yang lainnya juga mulai berangkat menuju gereja Singkatnya saat Jan sedang berjaga Ia melihat sangat banyak tentara Jerman Yang sudah bersiap di luar gereja Untuk mengepung ia dan yang lainnya Ia dan dua temannya pun seketika langsung mengambil posisinya masing-masing Sementara Paman Hatskai dan Vanek yang baru saja sampai Tidak bisa berbuat banyak Karena mobil mereka dihadang oleh tentara Jerman Dan mereka diminta untuk putar balik Satu persatu tentara Jerman pun mulai masuk ke dalam gereja Dan seketika pertempuran langsung terjadi Pertempuran saat itu benar-benar berlangsung sangat intens Dan hampir tidak ada hentinya Para tentara Jerman terus menerus mengembur Jan dan dua temannya Sementara Joseph dan yang lainnya yang berada di ruangan bawah tanah Tidak bisa membantu Karena sudah pasti jika mereka keluar Akan dihabisi dengan mudah oleh tentara Jerman Yang sudah mengepung mereka di berbagai penjuru Jan dan dua temannya benar-benar harus berjuang mati-matian Untuk menahan ratusan tentara Jerman Yang terus menyerangi mereka Setelah bertempur dengan habis-habisan Jan dan satu temannya yang tersisa mulai kehabisan amunisi Teman Jan yang tersisa pun akhirnya tewas Dan kini hanya menyisakan Jan seorang diri Keadaan Jan yang sudah sangat-sangat terdesak Membuatnya memilih untuk bundir Dengan memakan kapsul cyanida Dan menembak kepalanya dengan pistol Jasad Jan dan dua temannya pun dibawa keluar oleh para tentara Jerman Dan satu persatu jasad tersebut diidentifikasi Teman Joseph bernama Kurda Yang diketahui berhianat diminta untuk mengidentifikasi Satu persatu jasad tersebut Ia pun dengan jujur mengatakan Bahwa masih ada salah satu pelaku penyerangan Yang belum tertangkap Yaitu Joseph Berbekal informasi tersebut Para tentara Jerman pun melanjutkan penyerbuan di gereja tersebut Dan kali ini mereka sudah tahu Bahwa Joseph dan yang lainnya sedang bersembunyi di bawah tanah Sulitnya situasi Joseph dan yang lainnya Membuat mereka hanya bisa bertahan semampunya Mereka benar-benar tidak bisa berbuat banyak Tempat yang mereka gunakan untuk bersembunyi Terus menerus di aliri air Dan mereka nyaris tenggelam Sementara di saat bersamaan Tentara Jerman terus menyerangi mereka Hingga akhirnya Joseph dan yang lainnya Memutuskan untuk mundir Film pun rampu Baiklah Itu dia alur cerita film antropoid Jika kalian suka dengan video ini Silahkan tinggalkan like Dan jangan lupa subscribe channel ini Serta nyalain notifikasinya Saya Rici Dian, firma sahab amit Salam, Brawokers